Pemirsa lahan subak di bagian hilir sungai Tukat Melangit Bangli, Bali terancam kekurangan air. Kondisi ini terjadi pasca banjir bandang yang menyebabkan bendungan irigasi rusak parah melalui program Rakyat Bicara. Warga Bangli berharap pemerintah segera mau perbaiki kerusakan bendungan agar lahan pertanian mereka tetap berfungsi dengan baik. Kuatnya banjir bandang sungai Tukat Melangit Bangli, Bali yang terjadi beberapa hari lalu menyebabkan bendungan sidem punut mengalami kerusakan yang cukup parah. Bendungan yang berfungsi sebagai saluran irigasi ke sejumlah subak di bagian hilir mengalami kerusakan pada bagian pintu pelang air, dinding beton retak-retak, dan atap bangunan rata dengan tanah. Kondisi ini diperparah dengan tumpukan material banjir bandang, sehingga membuat saluran irigasi ke sejumlah subak di bagian hilir terputus. Warga khawatir terputusnya saluran irigasi ini akan berdampak buruk bagi lahan subak yang selama ini menggantungkan air dari bendungan sidem punut. Di antar ini wanda airnya rumah pinju yang rusak, dan pasang-pasangan. Nah dampaknya gimana Pak untuk aliran air? Kita tidak mengalami hal-hal matang. Selain bendungan, banjir juga merusak puluhan hektare lahan warga yang berada di setiap bantaran sungai. Warga berharap pemerintah segera menanggulangi dan memperbaiki bendungan yang rusak, agar lahan subak di sekitar hilir sungai tetap berfungsi. Dari Bangli, Bali, Ari Wiradharma, INews melaporkan.